Ke informasi pertama, pemirsa Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Karyoto memberi perintah kepada Divisi Propampori untuk memeriksa anggotanya usai video rekaman Mario Dandisatrio yang memasang kabel TIS sendiri viral di media sosial. Perintah itu dilontarkan Karyoto untuk memastikan apakah ada atau tidak unsur pelanggaran SOP dan dilakukan oleh anggota Polri saat Mario memasang sendiri kabel TIS sebagai borgol pada pergelangan tangannya. Lebih lanjut, Karyoto juga meminta Divisi Propamp untuk mengecek dan mendalami apakah ada peraturan disiplin yang dilanggar anggotanya. Sebelumnya, tersangka kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandisatrio, terekam video tengah memasang sendiri kabel TIS yang dijadikan sebagai borgol ke tangannya saat proses administrasi di rumah tahanan, di mana Mario akan menjalani penyerahan berkas, perkara, dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya juga perintahkan Karyoto untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang... terima kasih.